Calon Bupati Ponorogo nomor urut 2, Ipong Mukhlisoni Bambang Triwahono hadir memenuhi panggilan bawaslu terkait pinjaman dana sebesar 200 miliar Pemka Ponorogo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI. Dalam keterangannya, Cabup Ipong menjelaskan bahwa pinjaman tersebut bunganya 0% dan itu sesuai dengan perintah Presiden melalui PP43 tahun 2020. Garifikasi sehubungan adanya laporan tentang pinjaman 200 miliar dari Pemka Ponorogo kepada PT SMI. Dan pada saat saya diverifikasi tadi, ya saya jelaskan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Satu, pinjaman itu ingannya 0%. Dua, pinjaman itu adalah perintah Presiden melalui PP43 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional dan berdasarkan, PPTP berdasarkan perpu tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Perpu itu sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang. Jadi Presiden dalam hal ini dasarnya cukup jelas. PP43 tersebut sudah diterjemahkan melalui PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 tahun 2020. Jadi secara dasar hukum ini cukup jelas. Untuk skema pembayarannya, Cawabup Ipang menjelaskan bahwa angsuran pinjaman tersebut akan dipotongkan oleh dana alokasi umum atau DAU yang menjadi hak Kabupaten Ponorogo. Anang Sastro, JKTV melaporkan.